Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan dua dari sebelas warga negara Indonesia yang disandara kelompok Abu Sayyaf di Filipina berhasil melarikan diri. Dua warga negara Indonesia tersebut yakni bernama Sofian dan Ismail. Sofian kini berada di Zambuanga, sementara Ismail berada di Sulu. Keduanya sudah berada di otoritas Filipina dan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Wiranto enggan mengungkapkan bagaimana cara kedua warga negara Indonesia anak buah kapal niaga tersebut bisa lolos dari para penculik. Ia mengatakan kedutaan besar Republik Indonesia di Filipina pun telah dikonfirmasi atas peristiwa ini. KBRI tengah mengawal pemeriksaan kesehatan sandra di Filipina untuk kemudian dibawa kembali ke tanah air. Wiranto berharap perkembangan pembebasan sisa para sandra lebih baik lagi ke depannya. Pemerintah Filipina sudah memberikan ancaman serius kepada para penyandara melalui tekanan militer sekaligus psikologis. Kemarin dapat berita kita bahwa dua orang lolos ya dari tangan penculik. Saudara Sofian sekarang sudah di Sambuangga dan sudah ada hubungan langsung antara Menlu kita dengan Menlu Filipina. KBRI sudah menangani itu. Jadi mereka sudah di Sambuangga sedang cek kesehatan. Yang satu lagi temannya yang sama-sama lolos. Yang kemarin belum ada berita, ternyata sekarang sudah ada berita ya. Sudara Ismail sekarang juga sudah di tangan pemerintah Filipina di Zulu yang sedang proses pemeriksaan kesehatan.